Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian Pada hari ini kita akan ketemu kembali Dari layanan konseling bimbingan keluarga Beberapa hari yang lalu Kita sudah mempelajari arti keluarga Ciri-ciri keluarga Dan fungsi keluarga Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari Tujuan kawinan Tahap pembentukan keluarga Dan tip keluarga harmonis dan sejahtera Tujuan keluarga Tentu sangat banyak sekali yang bisa kita sampaikan Tujuan keluarga itu seperti apa Namun tentu saya menyampaikan yang pokok-pokok saja Jadi yang pertama Tujuan pernikahan keluarga yang legal Legal bagi negara Legal bagi agama Yang kedua Meneruskan ke dalam hati keturunan yang sah Bagaimana kita ingin punya keturunan Jika tidak melalui pernikahan Berikutnya adalah memenuhi kebutuhan cinta kasih Berikutnya untuk menciptakan Kebahagiaan lahir dan batin Berikutnya untuk ketenangan jiwa Ada menyebut Sakinah, ma'wadah, dan waruhmah Kalau di dalam Islam Tujuan pernikahan itu diantaranya Satu melaksanakan sunnah rasul Karena rasul melakukan itu kita juga melakukannya Dua adalah menyempurnakan agama Ketiga, ini memang perintah Allah Keempat, untuk mendapatkan keturunan Bukan anak-anak yang soleh Kita yakin jika keluarga ini baik Setiap keluarga baik Bangsa akan baik Masa akan baik Negara pun juga akan baik Berikutnya membangun generasi yang beriman Berikutnya membeli keluarga yang Sakinah, ma'wadah, waruhmah Seperti yang saya katakan di atas tadi Berikutnya tahapan keluarga Tentu juga ini sangat banyak berpendapat Di antaranya ada empat tahapan Satu, persiapan Kedua, pernikahan Ketika pemeliharaan anak-anak Dalam hati anak masih kecil Ketiga, ketika keluarga sudah dewasa Anak-anak sudah dewasa Di dalam proses persiapan Ya banyak yang bisa kita sampaikan Satu, untuk menuju perkawinan Tentu yang pertama harus punya pasangan Yang kedua, pasangannya mau diajak nikah Itu penting Ketiga, kita punya dana Menyiapkan keuangan Menyiapkan budget Untuk pesta perkawinan Kita juga harus melamar kepada orang tua Harus minta restu Dari kedua orang tua Karena pernikahan ini Tidak hanya menikahkan Dua orang manusia Atau kejuak Dua keluarga Berikutnya juga melakukan lamaran Secara resmi Berikutnya mungkin ada musawarah Kapan dilaksanakan Dimana Seperti abdan Tentu hari hanya Hari pernikahannya Itu kira-kira ya Ya ada guyonan begini Kadang-kadang anak muda ya Kalau ternyata Kamu jodohku Pacarmu bisa Karena kita yakin Pasangan suami istri adalah jodoh Pulihlah orang pacar bertahun-tahun Tapi belum tentu akan menjadi suami istri Makanya Guyonannya Kalau ternyata kamu jodohku Pacarmu bisa apa Berikutnya Tip Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera Di antaranya Ada yang menulis 5 M Harus saling mengerti Saling menerima Saling menghargai Saling mempercayai Saling mencintai Tidak ada seusia pun Yang tidak merindukan kebahagiaan Tidak merindukan ketentraman hidup Di dalam keluarganya Pasti itu di harap Indonesia pun Ini ada 10 tip keluarga bahagia Di antaranya Anak-anak juga boleh berbeda Di antaranya Satu Jadi satu sama lain merasa nyaman Merasa cocok Merasa bahagia Dan kenyamanan keluarga ini Rahasia untuk mencapai keluarga bahagia Menciptakan rasa nyaman Satu sama lain Suami nyaman dengan istrinya Istrinya nyaman dengan suaminya Anak-anak nyaman dengan ayah ibunya Ayah ibunya juga nyaman dengan anaknya Yang kedua Saling bertukar cerita Jadi waktu kosong Bolehlah pasangan Suami istri saling bertukar cerita Cerita pengalaman masa lalunya Atau cerita apa yang didapat dari membaca Dari mendengar Berikutnya adalah Prioritasan perkawinan Perkawinan itu adalah yang utama Apalagi ketika Anak sudah hadir Kita sudah punya anak Perkawinan tetap utama Jangan sampai Karena sudah punya anak Masing-masing lupa pada Prioritas pernikahnya Tapi masing-masing hanya mencinta anaknya Tapi tidak mencintai pasangannya Jangannya Jadi pasangannya tetap prioritaskan Dan anaknya juga memang ini bukan pilihan Tidak bisa pilih Mana yang lebih dicintai Semua harus dicintai Berikutnya Sempatkan makan bersama Jika ada waktu Sesekali makan di satu meja Diawali dengan doa Atau mungkin Setelah makan Duduk sampai cerita-cerita Ini keluarga yang islami ya Doa dulu ya Minimal baca bismillah Berikutnya Menghabiskan waktu bersama sekali Rekreasi Tentu ya tidak harus setiap minggu Rekreasi ini butuh dana Butuh biaya ya Sesekali kreasi Tidak perlu mahal Naik sepeda bersama-sama Ini ya Ini Dengan tiga anaknya Kelihatan bahagia semuanya Tidak harus mahal Tidak harus jauh Tidak harus bermobil ya Berikutnya adalah Nomor dua kan teman Jadi jangan Setiap hari bermain dengan teman Melumpukan keluarga Teman tetap nomor dua Keluarga tetap nomor Nomor satu Berikutnya Jadwalkan kegiatan dengan anak-anak Kalau sudah banyak Punya anak ya Sesekali Kita bermain-main dengan anak-anak Jangan terlalu formal dengan anak-anak Anak-anak Nanti kalau sedihasa Juga akan menjadi teman ya Bukan anak-anak lagi Nah itu kita main-main Dengan suami Isi Ayah ibu Dan anak-anaknya Perlu seperti ini ya Akrapkan dengan anak-anak Berikutnya Sabar Menghadapi anak-anak Kadang anak-anak rewel Anak-anak membuat Rumah kita kotor Anak-anak membuat corek-corek di dinding Bangun tidur tidak mau Perlapikan tempat tidurnya Harus sabar Itulah anak-anak Berikutnya Hindari pertengkaran Jangan sampai hal yang kecil Menjadi besar Apalagi Bertengkar di hadapan anak-anak Jangan ya Hindari ini Berikutnya Sesekali Kurangi main gadget Ini nampak Ada tiga orang Ada ayah Ibu anak Menjadi satu tempat Tapi jauh di hati Dekat di mata Tapi jauh di hati Mereka asik Dengan aktivitasnya masing-masing Mereka tidak ada interaksi Ya Sesekali Kurangi main gadget Demi keluarga yang harmonis Menjalani bahan rumah tangga Memang tidak mudah Dan tentunya Tidak akan pernah berjalan mulus Pastinya setiap keluarga Akan menemukan batu-batu kecil Atau permasalahan yang muncul Hal ini tentu sangat wajar Anggaplah Setiap permasalahan Atau perbedaan pendapat yang ada Sebagai bumbu keluarga Agar hubungan semakin erat Dan semakin harmonis Itu saja anak-anak Singkat saja ya Terus tugas untuk anak-anak Satu Susunlah rangkuman materi keluarga Harmonis dan setara Dikumpulkan Pada pertemuan berikutnya Terima kasih Semoga Kelak nanti Kalian Punya keluarga yang bahagia Harmonis Sejahtera Lahir batin Punya anak-anak yang soleh-soleh Berguna Bermanfaat bagi Nusa dan Bahasa Amin Kita cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih seimpulkan Terima kasih seimpulkan Terima kasih.